Intro Ternyata ini kejanggalan saat prosesi pemakaman mendiang dorse gamalama hingga membuat penjaga makam ketakutan Sebelum lanjut ringankanlah jari anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya karena 1 subscribe dari anda menjadi nilai penyemangat bagi kami kalau sudah mari simak videonya Selebriti papan atas dorse gamalama kita ketahui bersama telah mengembuskan nafas terakhirnya tepatnya pada hari Rabu 16 Februari 2022 yang akhirnya dorse disolatkan sebagai seorang laki-laki sesampainya jenazah di depan Masjid Alhayu, Jakarta Timur sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat yang langsung disolatkan dan tidak diturunkan dari mobil ambulans Ustadz Anan Muhajirin yang memimpin langsung sholat jenazah kerabat dorse itu mengatakan mensolati jenazah sebagai laki-laki karena keputusan bersama dari pihak keluarganya hasil musyawarah semuanya jenazah disolatkan sebagai laki-laki Ujar Ustadz Anan Muhajirin kerabat dorse itu Puluhan warga juga ikut menyolatkan jenazah mendiang dorse dari dalam masjid sementara jenazah tetap berada di mobil ambulans dikarenakan peraturan kesehatan yang berlaku Dikabarkan jenazah dorse langsung dibawa ke tempat pemakaman umum Bantarjati, Cipayung, Jakarta Timur Namun polemik saat pemakaman mendiang banyak bermunculan di kalangan masyarakat mulai dari batu nisan Kita ketahui bersama pada saat hari pertama prosesi pemakaman Bunda Dorse belum terpasang batu nisannya Hal ini sesuai dengan pengakuan penjaga makam di TPU Bantarjati, Jakarta Timur Menurut pengakuan pengurus makam bahwa dirinya sempat merasa takut dan tak ingin lancang memasang nisan di makam mendiang Dikarenakan pada saat itu belum ada keputusan secara resmi dari pihak keluarga Makanya gak berani masang saya soalnya kemarin pada beda pendapat kan ada yang bilang pakai ini, pakai itu, saya gak tahu dah kata penjaga makam di TPU Bantarjati, Jakarta Timur Dan akhirnya pihak keluarga sepakat untuk menulis nama di batu nisan sang selebritis dengan nama aslinya yaitu Deddy Yuliardi Dorse Ashadi Bin Ahmad Belum banyak yang tahu kalau mendiang Dorse Gamalama lahir dengan nama asli Deddy Yuliardi pada tanggal 21 Juli 1963 Lahir di Solok, Sumatera Barat Ibu kandungnya bernama Dalifah yang berprofesi sebagai pedagang beras berdarah Minang sedangkan sang ayah bernama Ahmad yang berprofesi sebagai seniman sekaligus tentara keturunan Arab Binjai Dorse Gamalama menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Simprup, Jakarta Selatan tepat saat pukul 07.36 waktu Indonesia Barat setelah dikabarkan positif virus C19 Bagaimana menurut kalian? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya